Halo teman-teman, Terima kasih sudah mampir di Drakur Nuna. Nuna doakan teman-teman selalu sehat ya. Kali ini Nuna akan melanjutkan cerita drama Pacinko episode 4. Cerita berlanjut dengan persiapan pernikahan Sunja dan Ishak. Saat Ishak berkunjung di sebuah toko penjahit jas pria untuk memperbaiki jas peninggalan kakaknya, Kohansu juga datang di tempat yang sama. Kohansu langsung mengenali Ishak. Dengan sinisnya, Kohansu menyapa Ishak dengan membahas penyakit yang dimiliki Ishak. Ishak menjawab pertanyaan Kohansu dengan bijak dan tidak tersinggung sama sekali. Bahkan ketika Kohansu menghina setelan jas Ishak yang terlalu tua dan tidak cocok untuk dikenakan, Kohansu kemudian menawari Ishak setelan jas baru dan bersedia untuk membayar jas tersebut. Namun, Ishak menolak hal itu. Kemudian sepertinya Ishak mulai menyadari bahwa Kohansu adalah orang yang selama ini disukai oleh Sunja. Ishak kemudian menemui penjahit toko tersebut dan memesan jas pengantin yang akan ia gunakan untuk pernikahannya beberapa hari lagi. Kohansu hanya bisa menahan emosi dan cemburunya mendengarkan perbincangan bahagia antara pemilik toko dan Ishak. Kemudian di hari pernikahan Sunja, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh ibu Sunja yang terlihat bahagia namun juga sedih karena kondisi Sunja saat itu. Pendeta yang akan memimpin upacara pernikahan mereka awalnya tidak setuju karena kondisi Sunja yang telah hamil. Hal itu dianggap sebuah dosa yang besar dalam agama mereka. Namun karena Ishak meminta dengan tulus dan menceritakan tentang pengorbanan dan kebaikan Sunja yang telah menyelamatkan Ishak, pendeta tersebut akhirnya setuju. Sunja hanya bisa menangis dan memohon ampun atas dosanya ketika pendeta tersebut menasehati Sunja. Sebuah pernikahan sederhana namun begitu terasa ketulusannya menjadi momen bahagia untuk pasangan tersebut. Sebuah pernikahan tersebut. Kemudian ibu Sunja sengaja membeli beras putih yang biasanya menjadi barang sangat berharga untuk warga pribumi Korea. Awalnya pemilik toko tidak berani menjualnya karena itu adalah pesanan para warga Jepang. Namun karena mengetahui itu adalah hadiah yang akan diberikan untuk Sunja sebelum ia pergi mengikuti suaminya, Akhirnya penjual tersebut memberikan beras putih tersebut kepada ibu Sunja. Agar ibu Sunja bisa melepaskan kepergian Sunja dengan bahagia. Sesampainya di rumah, ibu Sunja dengan tulus menyiapkan hidangan terbaik untuk Sunja dan Ishak. Sunja sampai meneteskan air matanya sambil menikmati makanan yang telah diberikan oleh ibunya. Sunja sadar bahwa sebentar lagi ia harus melanjutkan hidupnya dan pergi meninggalkan kampung halamannya. Kemudian terlihat ibu Sunja sedang menyiapkan pakaian yang akan dibawa oleh Sunja. Sesekali ibu Sunja memegang pakaian tersebut dan terlihat ia begitu merindukan anaknya saat Sunja nanti benar-benar pergi. Dan di sisi lain terlihat nenek Solomon sedang mengemasi pakaian yang akan ia bawa untuk pulang ke Korea. Di sisi lain, Solomon hari itu terlihat semakin tampan dengan gaya rambut barunya. Solomon bahagia karena hari itu adalah hari penanda tanganan proyek besarnya. Setibanya di kantor, Solomon menyombongkan dirinya kepada Naomi tentang kesuksesannya. Solomon yakin ada beberapa orang yang tidak suka dengan keberhasilannya. Karena sekali lagi, Solomon adalah satu-satunya orang Korea yang berhasil mendapatkan posisi tinggi di perusahaan tersebut. Kemudian, saat berkunjung di pasar, seorang pedagang ikan memberikan Sunja kenang-kenangan karena mengetahui sebentar lagi Sunja akan pergi ke Osaka. Kemudian dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seorang tentara Jepang dengan sengaja meminta Sunja untuk ikut dengannya. Rupanya, itu adalah perintah dari Kohansu yang ingin sekali bertemu dengan Sunja. Kohansu sengaja memprovokasi Sunja dan ingin membuat Sunja goyah. Kohansu menjelek-jelekkan Ishak karena Ishak hanyalah pria yang sakit-sakitan. Kemudian Sunja dengan berani melawan Kohansu dan membela Ishak karena saat ini Ishak adalah suaminya. Bagi Sunja, Ishak jauh lebih baik karena sudah menelamatkan Sunja dari kehidupan hina yang ditawarkan oleh Kohansu untuk Sunja. Kohansu hanya bisa memberi Sunja harta, namun Ishak bisa memberikan Sunja sebuah kehormatan untuk dirinya. Kohansu menjadi semakin kesal kepada Sunja. Karena bagi Sunja, Kohansu tidak pernah berhak atas anak yang dikandungnya saat ini. Kohansu kemudian mengancam bahwa ia akan melupakan Sunja. Bahkan jika suatu saat nanti Sunja memohon untuk kembali kepadanya. Kemudian hari perpisahan pun tiba. Semua penghuni pondok milik ibu Sunja begitu Haru melepaskan kepergian Sunja. Di sisi lain, terlihat Nenek Salomon sangat bahagia bisa kembali ke Korea ditemani putranya. Kemudian, Nenek pemilih lahan telah tiba di kantor untuk penanda tanganan kesepakatan jual-beli. Sebelum keberangkatan kapal, Sunja tidak sengaja bertemu dengan seorang penyanyi cantik yang akan mengisi panggung pertunjukan untuk penumpang kelas VIP. Penyanyi tersebut mengatakan ia akan bernyanyi untuk semua orang yang ada di kapal. Perpisahan Sunja dan ibunya menjadi momen yang dramatis. Ibu Sunja banyak memberikan nasihat kepada Sunja untuk menjadi ibu dan istri yang baik. Ibu Sunja memberikan cincin pernikahannya kepada Sunja. Namun, Sunja menolaknya. Karena Sunja sudah memiliki jam mewah yang akan ia jual untuk kebutuhan hidup di Osaka. Ibu Sunja meminta Sunja untuk melupakan Kohansu. Dan Sunja harus lebih kuat menjalani hizungnya selanjutnya. Kemudian, di waktu yang berbeda, Saat nenek pemilik tanah akan menandatangani surat perjanjian, Ia kemudian menghentikan dirinya. Sepertinya nenek tersebut memikirkan tentang keputusannya kembali. Solomon mencoba berdiskusi dengan nenek tersebut dan mengatakan bahwa Keputusan nenek untuk menjual tanahnya adalah hal yang baik untuk diwariskan kepada anak dan cucunya. Solomon menceritakan bahwa neneknya sekarang kembali ke Korea. Dahulu, ia meninggalkan Korea dengan tangan kosong. Namun, sekarang ia bisa kembali ke Korea. Namun, sekarang neneknya kembali ke Korea dengan menaiki pesawat kelas 1. Namun, nenek tersebut memiliki pemikiran yang berbeda. Ia mengingat dahulu keluarganya datang ke Jepang sebagai pekerja tambang yang selalu mendapatkan hinaan dan perlakuan buruk. Walaupun semua itu adalah masa lalu, namun itu semua sampai sekarang tidak pernah ia lupakan. Sehingga, apakah sekarang ia harus menyerahkan semua miliknya walaupun akan diganti dengan harga yang mahal? Nenek tersebut meminta Solomon untuk membayangkan jika ini terjadi kepada neneknya. Apakah Solomon menyarankan hal yang sama untuk neneknya? Kemudian, dengan pemikiran yang matang dan perasaan yang mulai tersentuh, akhirnya Solomon meminta nenek tersebut untuk tidak menandatangani surat itu. Nenek tersebut pun kemudian pulang dengan wajah yang bahagia. Cerita kembali ke tempat Sunja saat pertama kali menaiki kapal. Karena itu adalah pengalaman pertama Sunja, dia pun akhirnya mabuk laut. Isa kemudian pergi mencari air untuk Sunja. Saat itu Sunja terlihat sangat pucat. Ishak menunjukkan bahwa ia mulai menyayangi Sunja. Kemudian di tempat yang sama, saat penyanyi Korea cantik menikmati makan bersama beberapa petinggi Jepang, ia menerima perlakuan tidak sopan oleh salah seorang pejabat yang duduk di sampingnya. Kemudian tiba-tiba penyanyi tersebut naik ke atas panggung dan menghibur para penumpang VIP. Sebuah lagu balat telah disanyikan dengan sempurna olehnya. Namun kemudian, ia memberanikan diri untuk menyanyikan lagu Korea yang membuat penumpang-penumpang Korea di dek kapal berseru menikmati lagu tersebut. Penyanyi tersebut seperti menyimpan emosi yang selama ini ia pendam. Kemudian saat beberapa prajuri Jepang akan menangkapnya, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya di depan para tamu VIP. Sementara itu, di waktu yang berbeda, saat itu terlihat nenek Solomon telah tiba di Korea. Ia pun merasa sangat bahagia karena telah bertemu lagi dengan lautan Korea. Dan di sisi lain, setelah gagal dengan proyeknya dan mendapatkan kemarahan dari Andrew dan Mr. Abe, Solomon terlihat tidak peduli dengan itu semua. Ia pun melepaskan bebannya dengan berlari menikmati hujan dan kemudian berhenti untuk menikmati alunan musik dari band yang ada saat itu. Naomi tersenyum melihat Solomon menari penuh dengan sukacita merayakan beban yang akhirnya terlepas dari pikirannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!